Oke! Jadi, eh... Kita juga gak tau kita hari ini gak mau berapa ini. Rasa jadah. Yang kiri, boy. Ini yang kiri. Bro, anak band tuh gini, bro. Ini bukan cerita langkah Tak sedikit orang melakukannya Sip, si, lo, chui. So, you'll see your way Into a great sky mode Jadi, kita tuh lagi ada mau tour album Nalar. Album Nalar adalah album terbaru yang kita rilis di bulan April kemarin. Terima kasih. kita itu selalu kalau mau ada ada showcase, ada konser tunggal gitu selalu ke sini nih ke Velvet nah jadi udah hampir 2 hari ini tuh sebenernya belum yang terlalu serius gitu jadi kita kayak oke kita fokus dulu nih ke album Nalar ada 9 lagu kita ngobrolin yang penting kita latihan dulu terus kayak pemanasan dulu oh ini aja pemanasannya kursi goyang aja dulu ya pemanasannya kursi goyang aja dulu ya emang itu nanti ya kursi goyang ini apa aja yang mau pengen dibawain gitu karena kan temen-temen semua punya favoritnya gitu misalnya ada yang senang nyanyian surau ada yang senang segeras berdua gitu jadi kayak kita lagi memilah memilih gitu tapi sambil memilah memilih lagu apa aja yang akan dimasukin ke konser album Nalar ini eh, tur album Nalar ini kita latihan untuk 9 lagu terbaru dulu apakah ku dapat bisa apakah kau semua aku ada aku ada aku aku ada aku 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 yang aku 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 mulai bawain ramang-ramang terus kayak wah ada yang beatnya, tempo-nya harus dinaikin gitu karena merasa kok lambat ya kalau dibawain lagi gitu sih begini, kalau aku melihatnya sebagai yang punya skill kosong kali rasanya ? you can also hear the spell suara cewe itu kalau dibikin sequencer atau kum.. aku main aja iya misalnya suara kan belakangnya tuh tau terserah kan main aja lah ya tapi sequencer lah gitu kalau ga pasang itu aku aja yang main ya coba yuk orang ini terlalu sepele sama aku aku ramski ramski bang iya ramski ramski yang pas itu aku bang gini aja bang abang kan 3-4 nya aja temponya beda beda tempo dia nanti lu ngaco disini loh enggak 3-4 nya aja kau jadi 1-2 nya di cut 1-2 nya tuh di cut jadi 3-4 wey itu yang ngaco malah tapi segini menurut aku pas kita tuh 422 band yang jarang banget latihan karena kita tuh kalo apa ya sistem kita tuh kayak kita latihan itu misalnya untuk 3 bulan untuk 4 bulan gitu jadi kita bikin 1 tahun tuh ada beberapa konsep gitu jadi kayak gitu jadi momen yang sangat-sangat ditunggu kalo di 420 tuh ya latihan ini kiri boy ini yang kiri ini kanan neng ada gak neng buka dong dir piezo boy ada boy buka dong di kanan aja boy piezo boy karena kan karena berhubungin lagu baru jadi kayak pasti masih belum dapet lah rasa untuk memainkannya terus kayak aku aja masih ada beberapa lagu yang liriknya masih kayak aku lupa-lupa gitu jadi kayak tapi aku suka yang aku suka apa cuman yang tengahnya tuh itu maksud aku oh iya jadi kau gak ikutin kami kau beda sendiri dibikin cepet aja jangan patah sama-sama kalau gak gini diam dan mati mainnya gini aduh hari ini kita pemanasan sambil mikirin kayak oke mau seperti apa konsepnya berapa lagu yang akan dibawakan selama satu setengah jam pertunjukan jadi kayak yang pasti lagu-lagu terbaru yang ada di album nah dibawain semua nah yang menjadi PR terbesarnya adalah lagu-lagu yang ada di album pertama dan album kedua kalau gak bisa ngasih tau bu free fournya aja kok berhasil free four gak aman loh aku gak aku langsung pakai kita lagu sih nanti ini kata Bang Ari kurang rapat emang rapat kurang emang harus diangkatin lagi karena aku gak pake tapi aku suka yang ceng-ceng gitu aku suka partitunya cuma yang tengahnya tuh tapi aku belum bisa bocorin sih kota-kotanya jadi tungguin terus apa namanya info-infonya di semua social medianya 420 tentunya terus kayak aku pengennya sih ini sangat-sangat intimate jadi kayak bener-bener kita bisa ngobrol selaluasa mungkin kalian bisa mendengarin audio kalian bisa ngeliat visualnya 420 yang baru sedekat itu gitu jadi kayak gak aku pengennya gak ada rasanya tuh kayak gak ada gap gitu gitu oke oke suport 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 Terima kasih.